Halo Sobat Sawit Indonesia Ketemu lagi dengan saya di channel Sukim Samahung Oke di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses terjadinya pelepas sawit yang miring atau bengkok ya jadi di belakang saya sudah ada pokoknya apa saja faktor penyebabnya oke namun sebelum itu kita perhatikan dulu ya kita cermati dulu apakah ada tanda-tanda hama ataupun faktor-faktor yang lain oke sobat kita cermati lebih dahulu ya oke jadi ini pokoknya pelepasnya miring ya jadi ini ketiup angin dan dia tidak kembali lagi tidak mampu untuk kembali lagi seperti semula dan dia tidak mampu tegak seperti ini ya dan disini tidak ada tanda-tanda terserang hama ataupun tidak ada tanda-tanda terserang penyakit ya jadi disini normal saja kemudian kita lihat pokok yang disana itu ada satu ini juga sempat miring tapi dah agak lurus ini kemarin sempat miring tapi dah agak lurus syukurlah dan ini yang kemarin lebih parahnya lagi dan ini sudah saya tangani beberapa waktu lalu dan pelepahnya juga sempat hampir patah ya melengkung kalian bisa lihat dari kejauhan dan untuk pelepah yang baru tumbuh sudah mulai tegak dan ini ada salah satu pelepah yang patah ya oke sobat jadi setelah saya cermati beberapa minggu yang lalu jadi ini bukan faktor dari serangan hama ataupun bukan faktor dari faktor genetik ya jadi bukan hanya bukan terkena faktor genetik ataupun terserang hama jadi ini semata-mata operodosis unsur hara ya jadi kelebihan unsur hara namun apa unsur hara yang menyebabkan pelepah seperti ini tentu saja ini operodosis apa kelebihan unsur hara nitrogen ya jadi nitrogen itu terdapat pada pupuk urea dimana pada bulan yang lalu emang saya ada tabur urea di apa di pokok sawit ini maksudnya di kebun saya ini dan kalau untuk dosis sebenarnya tepat ya jadi dan dan waktu juga tepat dosis saya kasih tiga on per pokoknya karena umurnya sudah memasuki tiga belas empat belas bulan malah ya sekarang tiga belas bulan jadi dosis saya rasa tepat dan waktu juga tepat namun hanya saja kendalanya ya karena saya ini orang awam ya jadi saya tidak bisa mengetahui unsur hara yang terkandung di dalam tanah ini unsur hara apa sementara saya yakin unsur hara yang terkandung dalam tanah ini adalah ada nitrogen yang diserap oleh tanaman ini diserap oleh sawit ini sehingga ketika saya nupuk tambahkan urea otomatis unsur hara yang diserap ini bertambah dan menyebabkan lembek pada pelepah-pelepah yang baru tumbuh pelepah-pelepah yang muda jadi ketika ditiup angin dia tidak mampu balik dia tidak mampu tegak akhirnya dia bisa lembek pantasan saja omku dulu bilang tuh jangan terlalu banyak ureanya ketika pokoknya masih kecil boleh saja dikasih urea tapi jangan terlalu banyak takutnya itu tadi kita tidak tahu unsur hara yang ada di dalam tanah dan di sekeliling ini beberapa pokok ini memang saya lihat memang subur dan yang terkena yang pertama itu ada yang saya tunjukkan tadi itu yang pelepahnya yang mulai tegak itu jadi itu yang duluan terkena beberapa minggu kemudian lalu ini yang kena saya pikir bukan faktor genetik ataupun faktor ama memang hanya saja faktor unsur hara yang berlebih jadi untuk para pemula yang sawitnya belum seperti ini yang belum terkena faktor seperti ini saya sarankan jangan terlalu banyak ureanya memang perlu urea pada tanaman kelapa sawit hanya saja kita perhatikan juga ketika daunnya hijau jangan terlalu banyak memberikan urea kecuali daun-daunnya itu kuning tapi ini akan sembuh karena kita lihat yang disana tadi itu memang sudah mulai pulih lalu bagaimana cara mengatasinya oke untuk cara mengatasinya disini saya sudah siapkan pupuk ini namanya pupuk borat dan kita akan tabur di keling pokoknya ataupun di pelepahnya dengan dosis setengah sendok ya dimana dosis yang saya pakai itu di pokok yang disana tadi itu memang seperti itu pada minggu-minggu yang lalu dan hingga apa pelepahnya yang baru tumbuh itu bisa berdiri tegak ya jadi disini fungsinya borat ini dia menguatkan otot-otot pelepah itu ya jadi sel-sel pelepah itu bisa kuat lagi ketika setelah dikasih unsur hara nitrogen dia lembek ketiup angin tidak mampu balik ya tidak mampu tegak kita kasih borat ini ya kenapa saya pakai borat karena saya sudah buktikan di pokok yang sana tadi ya oke kita aplikasikan ya oke jadi disini saya menggunakan sendok makan dan untuk takarannya kalian kasih seperti ini saja ya setengah sendok saja ya oke kita tabur di pelepahnya juga kemudian di tanah kemudian sebelah sana juga oke sudah ya memang pada dasarnya unsur hara nitrogen nitrogen ini memang menghijaukan daun dan melembutkan segala pelepah-pelepah sehingga pelepahnya bisa mekar bisa terbuka namun akan tetapi ketika berlebihan ya seperti ini dia dia akan lembek jadi ketika ketiup angin dia tidak mampu tegak lagi jadi ini pengaruhnya nitrogen kalau pengaruh unsur hara yang lain saya kurang tahu karena saya belum mengalami lalu apakah unsur hara nitrogen ini berpengaruh juga pada pokok-pokok yang sudah tinggi ataupun pokok yang sudah besar kita simak video berikut ini oke sobat jadi untuk pengaruh nitrogen yang berlebih pada pokok tinggi yaitu adalah foto pelepah yang seperti ini jadi dia pelepahnya patah padahal dia belum tua dan buahnya juga masih muda jadi ini yang dinamakan dengan patah tebu jadi pelepah belum saatnya kering belum saatnya tua dia sudah patah duluan jadi ini adalah faktor pengaruh daripada unsur hara yang berlebih yaitu unsur hara nitrogen jadi perlu kita pahami juga dan untuk pengaruhnya tidak seberapa karena dia sudah tinggi hanya saja untuk para pemanen akan lebih hati-hati akan lebih waspada dan mungkin akan menakuti pemanen karena pelepah yang seperti ini akan mudah mengejar gagang negrek ataupun gagang dodos dan saya pikir hanya ini saja pengaruh daripada unsur hara nitrogen yang berlebih pada tanaman yang tinggi pada pokok yang tinggi oke para sobat jadi itu tadi ya faktor pengaruh kenapa pokok sawit yang masih kecil bisa lembek gini jadi itu pengaruh unsur hara nitrogen dan di pokok besar sudah kita lihat juga faktor pengaruhnya jadi kalau di pokok besar itu tidak begitu berpengaruh ya karena dia cuma patah pelepahnya saja namun di situ pengaruhnya hanya untuk pemanen saja ketika mempanen itu agak kesulitan kenapa? karena pelepah yang seperti itu yang pemanen takutkan sementara di pokok kecil memang dia agak berpengaruh karena dia posisi pelepahnya itu miring jadi kesimpulannya untuk para sobat petani semua jangan putus asa untuk merawat kebunnya tetap semangat semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan ini bukan berarti untuk melarang atau melarang sobat-sobat untuk menaburkan urea tidak jadi boleh saja kita tabur hanya saja kita harus kenali dulu pokok-pokok sawitnya ketika masih hijau jangan dulu ditaburkan boleh ditaburkan asal jangan terlalu banyak secukupnya saja jadi kita antisipasi yang seperti ini oke terima kasih banyak yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa di like dan subscribe salam satu jiwa salam plantel Indonesia selamat menikmati